Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran dimana saya mau ambil firman Tuhannya dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 saya bacakan ayatnya bagi saudara karena ini memang panjang tapi menurut saya penting untuk pengenalan saudara dari penjelasan perikob tentang Yohanes Pembaptis ini demikian firman Tuhan 1. Pada waktu itu tampilah Yohanes Pembaptis di Padanggurun, Judea dan memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya Yohanes memakai jubah, bulu, untah dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan tetapi waktu ia melihat banyak orang farisi dan orang saduki datang untuk dibaptis berkatalah ia kepada mereka Hai kamu keturunan ular beludak siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah bapak kami karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini ayat 10 kamu sudah tersedia kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api alat penampi sudah di tangannya ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan nah saudara-saudara dari berita perikob matius pasal 3 ayat 1-12 ini berbicara tentang bagaimana munculnya Yohanes Pembaptis dan itu adalah satu berita yang mengejutkan mau bisa dikatakan sesuatu hanya menggembarkan kenapa demikian karena dikatakan hampir kurang lebih 400 tahun pada zaman Yohanes Pembaptis mulai menyatakan diri kepada orang banyak untuk menjelaskan tentang jalan pertobatan dikatakan hampir 400 tahun tidak ada seorang nabi yang muncul tidak ada suara kenabian dan sekarang di dalam suara Yohanes Pembaptis ada suara kenabian yang begitu kuat dan begitu lantang nah saudara supaya saudara mengenal sedikit Yohanes adalah anak dari Zakaria dan Elizabeth saudara bisa membacanya di dalam lukas pasal 1 ayat 5-27 dan 57 sampai dengan ayat 66 diceritakan bagaimana kehadiran Yohanes Pembaptis melalui kehamilan Elizabeth dan peristiwa Zakaria yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan memiliki anak dan Zakaria hampir tidak percaya karena secara usia dia tidaklah mudah lagi secara usia Zakaria sudah usianya sudah lanjut demikian juga Elizabeth istri dari Zakaria tetapi waktu malaikat itu berkata atas nama firman atas firman Allah perintah Tuhan bahwa dia dan Elizabeth akan melahirkan seorang anak karena ketidakpercayaan Zakaria maka ia dibuat oleh Tuhan tidak dapat berbicara sehingga waktu dia keluar dari baik Allah dari ruang mahkulus dia ganggu saudara dan banyak orang terkeran-heran atas kondisi yang dialami oleh Zakaria tetapi waktu Elizabeth hamil dan melahirkan anak yang bernama Yohanes yang kita sebut Yohanes Pembaptis saat itu orang-orang bertanya apa yang mau diberikan nama apa yang akan diberikan kepada anak ini yang baru saja lahir dan mereka ada yang bermacam-macam pemikiran tetapi semua kembali kepada Zakaria karena dia adalah bapanya dia yang berhak memberikan nama kepada Zakaria sehingga akhirnya sehingga akhirnya Zakaria ketika ditanya siapa nama anakmu ini sehingga dan akhirnya Zakaria menuliskan ya nama Zakaria di sebuah tulisan dan menyebut nama Yohanes yang berarti Yahweh is gracious Tuhan itu baik Tuhan itu penuh kasih karunia dan ketika dia selesai menuliskan itu maka Zakaria saat itu juga dapat berbicara dan terkejutlah semua orang dan Zakaria memuji Tuhan memuji Allah begitu rupa begitu luar biasa nah ketika sekian tahun kemudian muncul Yohanes Pembaptis dan memberitakan tentang baptisan dan pertobatan maka ini adalah sesuatu yang mengejutkan karena dikatakan hampir 400 tahun tidak ada suara atau suara Tuhan atau suara kenabian dan saudara-saudara untuk itu dikatakan ketika dia mengeluarkan suara kenabiannya orang juga banyak yang bingung saudara karena dikatakan Yohanes sendiri mengaku dirinya bukanlah orang yang dinantikan itu tetapi dia adalah seorang pembuka jalan kita pengen tahu ya saudara ciri khas dari suara kenabian Yohanes ini ya saudara-saudara dan pekerjaannya yang ada di dalam dunia selama ia hidup yang pertama dikatakan Yohanes tanpa gentar mengutuk kejahatan yang dilihatnya jadi seorang Nabi yang dipercayakan Tuhan pasti mengerti isi hati Tuhan Tuhan benci yang namanya dosa dan Nabi itu mewakili Allah menyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya apalagi yang dikatakan percaya kepada Allah tetapi melakukan dosa-dosa yang sangat ditentang oleh Allah dan dia berani memperkatakan itu dengan terus terang dan tidak pernah takut-takut nah Yohanes melakukan itu saudara-saudara dikatakan di dalam ayat 7 dan 8 saya bacakan bagi saudara tetapi waktu ia melihat banyak orang farisi dan orang saduki datang untuk dibaptis berkatalah ia kepada mereka hai kamu keturunan ular beludak siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertopatan jadi begitu beraninya dia di dalam ayat itu menjelaskan menegur orang-orang yang bersalah jadi katakan pertama yang ditugur adalah Herodes kenapa Herodes ditugur karena dia kawin dengan cara yang tidak sah karena istrinya yang sekarang itu adalah istri dari orang lain dan itu tidak berkenan di hadapan Allah karena firman Allah mengajarkan bahwa kita ketika kita menikah tidak ada kata perceraian dan lebih dari itu kata firman adalah perjinahan dan itu ditegur oleh Yohanes kepada Herodes Herodes sakit hati kecewa istrinya juga Mariamna kecewa sehingga akhirnya mereka merancangkan pembunuhan terhadap Yohanes ya saudara kalau saudara baca cerita seterusnya bagaimana Yohanes akhirnya mati di pancung oleh karena kemarahan dari istrinya Mariamna yang sakit hati ketika ditegur oleh Yohanes bukannya bertobat malah merancangkan hal yang jahat yang seterusnya dikatakan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu ditegur langsung oleh Yohanes kenapa mereka ditegur karena orang-orang Farisi dan Saduki adalah orang-orang yang formalitas ritual saja dalam prinsip-prinsip rohani mereka begitu luar biasa mereka memberikan contoh kepada orang-orang Yahudi bagaimana beribadah yang benar mereka memberikan contoh bagaimana mempraktekkan firman Allah secara benar karena pada waktu itu diajarkan bahwa setiap hari orang-orang Israel harus memperkatakan Sema pukul 9 pukul 12 dan pukul 3 sore dan walaupun mereka ada dimana saja pada pukul 3 saat itu juga mereka harus berdiri dan memperkatakan Sema di depan orang banyak sekalipun orang-orang Farisi menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bagaimana menghormati Allah dan memperkatakan Sema sehingga orang-orang Yahudi bisa mengetahui bagaimana penghormatan kepada Allah itu adalah cara yang mereka yang melakukan dan itu bagus sebenarnya tetapi Yohanes menegur mereka kamu hanya melakukan hal-hal yang formalitas ritual tapi sikap sepertinya rohani sepertinya orang benar sepertinya orang yang melakukan kegiatan agama tetapi prakteknya kehidupan mereka jauh dari pengenalan akan Tuhan nah saudara-saudara itulah yang dilakukan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan sehingga mereka dicelah sebagai keturunan ular beludak dikatakan demikian nah saudara ada dua hal yang terjadi ada contoh ketika sesuatu yang benar atau kebenaran itu mendatangi tempat-tempat yang tidak benar itu seperti seperti sebuah ladang ya yang dikatakan ketika kita menanam ladang gandum di sebuah ladang ketika ladang itu bertumbuh dengan baik dan banyak buahnya dikatakan di ladang itu pasti banyak tikus banyak burung-burung yang berdatangan banyak kelinci-kelinci juga datang tetapi mereka kerjaannya hanya mengambil makanan mengambil makanan yang ada yaitu bulir-bulir gandum padi yang ada di ladang dan mereka hanya merugikan saja dan tapi ketika penuai-penuai datang yang untuk menyabit padi yang ada atau gandum yang ada dikatakan petani itu menyabit semuanya ketika diambil gandum dan ranting-rantingnya yang ada itu jerami-jerami yang ada itu dan setelah itu dibakar sisanya maka tikus-tikus burung-burung kelinci-kelinci dan lain-lainnya lari bubar KB yang meninggalkan ladang yang ada demikian juga prinsip kebenaran ketika kebenaran itu datang menegur orang-orang yang berdosa banyak mereka yang kebakaran jenggot bukannya mau bertobat malah akhirnya melakukan hal-hal yang lebih jahat mereka membenci orang yang mengabarkan berita kabar baik bukannya mereka bertobat dari hidupnya mereka yang salah diingatkan oleh nabi-nabi akhir jaman dan itulah yang terjadi saat Yohanes memperkatakan itu kepada orang Farisi dan Saduki yang seterusnya dia juga mencelah masyarakat yang sudah tidak ingat lagi Allahnya dan orang-orang Yahudi itu merasa dirinya adalah keturunan Abraham mereka merasa karena mereka adalah keturunan Abraham mereka juga menerima janji-janji Abraham bahkan dikatakan keturunan Abraham itu akan mendapatkan berkat-berkat yang dari Allah saudara dan itu luar biasa saudara sehingga orang-orang Yahudi merasa karena mereka adalah keturunan Abraham mereka merasa berkat-berkat itu akan terus mereka juga nikmati tetapi mereka salah dalam pengertian yang sesungguhnya mereka tidak melakukan apa yang seperti Abraham melakukan mereka hanya mengharapkan janji-janji Tuhan melalui Abraham tetapi sikap hidup mereka tidak seperti Abraham yang mencintai Tuhan yang menghargai Tuhannya kalau kita baca riwayat Abraham di dalam kitab kejadian bagaimana dia begitu sangat menghormati Allah dia datang di dalam sebuah kota selalu dia membangun mesbah dan membakar korban untuk menyenangkan hatinya Allah nah itulah yang terjadi kepada masyarakat Yahudi pada saat itu mereka tidak lagi ada penghormatannya kepada Allah kalau saudara perhatikan di ayat-ayat seterusnya nanti dikatakan Yesus marah di dalam baik Allah karena orang-orang farusi orang-orang saduki para pemimpin-pemimpin mereka melakukan jual-beli di baik Allah dan sehingga Tuhan Yesus marah dan mereka dipusir oleh Tuhan Yesus semua pedagang-pedagang binatang penukar uang dan sebagainya karena mereka melakukan hal itu tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka melakukan penipuan mereka mencari keuntungan yang tidak seharusnya sehingga banyak masyarakat yang datang ke baik Allah itu dirugikan dan itu membuat Tuhan Yesus marah dan akhirnya menghancur leburkan para pedagang-pedagang yang memang dilakukan oleh orang-orang farisi atau pemimpin-pemimpin agama pada saat itu nah saudara-saudara kalau kita mendengarkan penjelasan saya tadi bagaimana kerasnya Yohanes menegur orang-orang ini demikian padahal saudara kata arti Yohanes itu adalah Yahweh is gracious artinya Tuhan itu baik Tuhan itu penuh kasih karunia tetapi kenapa Yohanes begitu tekeras dan tegas menegur orang-orang ini karena dikatakan Yohanes memperkatakan hal-hal yang Tuhan tidak suka dengan keberanian Yohanes adalah terang yang bersinar di tempat gelap ya saudara mungkin dalam hidup saudara dan saya sangat hati-hati di dalam tindakan dan kata-kata karena kita tidak ingin menyakiti hati orang lain seperti baik dan benar saudara ketika mereka barangkali mencuri mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang lain mereka iri mereka dengki karena kita tidak ingin menyakiti hati orang kita hati-hati bersikap hati-hati berkata-kata padahal dosa adalah dosa ketika kita tahu orang itu berdosa kita harus berani menegur mereka yang melakukan dosa tidak perlu takut karena itu adalah kebenaran gitu ya tetapi sekarang banyak orang-orang yang takut memperkatakan kebenaran kepada orang-orang lain tapi akan tiba waktunya gereja mengeluarkan keputusan dan kata-kata yang tajam dan keras yang menyakiti hati orang banyak saudara di jaman-jaman era tahun tahun pertengahan itu dikatakan itu jaman pitisme saudara itu kekudusan nomor satu jadi orang-orang berdosa benar-benar dihakimi saudara pada zaman itu luar biasa berani sekali pemimpin-pemimpin gereja berani menegur umat yang hidupnya tidak benar jadi jaman itu jaman yang luar biasa saudara walaupun masih ada jaman kegelapan di dalamnya tetapi dikatakan jaman itu gereja menjadi hakim yang luar biasa seharusnya hari-hari ini juga demikian gereja harus berani menyatakan kebenaran harus berani memberitahukan Yesus adalah Tuhan dan saudara yang berdosa harus bertobat dan itulah yang terjadi nah Yohanes pembaptis menegur dosa orang-orang farisi dan orang-orang saduki dengan cara yang sangat keras padahal yang tadi saya jelaskan namanya itu Tuhan itu baik Tuhan itu penuh kasih karunia tapi ini bukanlah sesuatu yang bertentangan karena kebaikan kasih kepada seseorang harus ditunjukkan dengan suatu keberanian menegur dosa orang itu jadi peneguran dosa adalah wujud kasih ya saudara-saudara saya bacakan Amsal 27 ayat 5 sampai dengan 6 saya bacakan bagi saudara ya Amsal 27 ayat 5 dan 6 demikian firman Tuhan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi seorang kawan memukul dengan maksud baik tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah nah saudara-saudara dari penjelasan bagian pertama ini saya memberikan kalimat inspirasi kepada kita semua dikatakan barang siapa yang tidak pernah menyakiti sesamanya maka ia pun tidak pernah berbuat baik kepada siapapun artinya perkataan kebenaran yang sepertinya atau yang kelihatannya menyakiti kalau saudara tidak pernah berani menegur itu artinya menyakiti sesamanya sebenarnya saudara pun tidak pernah berbuat baik kepada siapapun karena bukan kebenaran yang saudara lakukan kebaikan yang menurut saudara belum tentu kebaikan menurut firman alat jadi barang siapa yang tidak pernah menyakiti sesamanya maka ia pun tidak pernah berbuat baik kepada siapapun yang kedua dikatakan Yohanes itu memberitakan firman Tuhan saudara saya bacakan di ayat 2 di dalam Matius pasal 3 ini ya saudara saya bacakan demikian firman Tuhan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat ayat 11 aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api jelas penjelasan dikatakan Yohanes memperkatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat arti bertobat adalah pertobatan adalah tindakan berbalik 180 derajat saudara dari kehidupan lama jadi 180 derajat itu bukan 360 derajat saudara puter balik lagi berdosa lagi 180 derajat selet balik yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang artinya itu 2 korintus 5 ayat 17 saya yang jadi di depan tetapi karena saya tidak mau lagi melihat kehidupan yang tidak benar maka saya berbalik muka saya ada di dan tubuh saya yang di depan ini ada di belakang saya karena saya sudah tidak melihat yang di depan lagi saya hanya mau melihat yang di belakang 2 korintus 5 ayat 17 berkata demikian yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang jadi saudara yang pertama yang diajarkan diberitakan oleh Yohanes adalah bertobat yang kedua dikatakan kerajaan surga kenapa kerajaan surga berarti saudara waktu saudara bertobat dikatakan maka kerajaan surga itu sudah ada dalam kehidupanmu kamu sudah menjadi bahagian dari warga kerajaan surga surga ada di dalam hidupmu surga sudah ada di dunia bersama dengan engkau karena engkau telah menjadi bahagian dari kerajaan surga waktu bertobat mengaku dia sebagai Tuhan dan juru selamat dikatakan di dalam Roma 10 saya bacakan bagi saudara di dalam Roma 10 supaya lebih jelas dikatakan Roma 10 ayat 13 sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan nah itu saudara jelas sekali jadi perintah dari Yohanes kepada orang-orang Yahudi orang-orang farisi ahli Torah yang ada pada saat itu bertobat karena kerajaan surga sudah datang nah saudara kerajaan surga sudah datang dikatakan ketika Yesus ada di dunia dan dikatakan akan terus berkembang mencapai puncaknya pada saat kedatangannya yang kedua kali kerajaan surga sudah ada dimana saat engkau percaya sebagai Tuhan dan Juru selamat maka engkau menjadi warga kerajaan surga dan selama kamu masih hidup di dalam dunia kerajaan surga ada di dalam kehidupanmu di dunia ini kita akan bisa merasakan kerajaan surga melalui hidupanmu yang percaya kepada kerajaan dan juru selamat dan engkau diakui menjadi warga kerajaan surga maka kerajaan surga ada di dalam dunia ini di dalam hidupmu di rumahmu di tempat pekerjaanmu di usahamu di pendidikanmu dimana saja kerajaan surga nyata orang akan melihat sekelilingmu bahwa kamu sudah manusia yang berbeda sikapmu hidupmu perbuatanmu cara engkau berekonomi dan sebagainya orang akan melihat ada kerajaan surga dalam kehidupanmu itulah perkataan dari Yohanes nah saudara dikatakan demikian supaya kita juga mengetahui kenapa Yohanes yang dipanggil Tuhan karena memang Yohanes dirancangkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Raja Damai yaitu Yesua Hamasya atau Yesus Kristus Almasy itu dikatakan Yohanes datang itu datangnya dari Tuhan untuk mempersiapkan makanya Yohanes itu dikatakan dipersiapkan ia ada di padang gurun dikatakan dari padang gurun ketika dia sudah dipersiapkan maka dikatakan apa yang diperkatakannya apa yang dipikirkannya bukan pendapat dan pikirannya semata-mata karena roh Allah yang ada dalam dirinya dan Allah berbicara melalui bibir mulutnya dan kehidupannya dikatakan Yohanes adalah orang yang akrab dan lebih lagi berhubungan dengan Tuhan jadi saudara kalau saudara sudah menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan jadi selamat saudara ditetapkan menjadi warga kerajaan Allah dikatakan saudara harus rajin saudara mendekat terus kepada Tuhan supaya kuasa harisma hikmat segala dari kerajaan Allah itu memenuhi kehidupan saudara dan saya nah saudara yang seterusnya dikatakan Yohanes itu menunjuk kepada sesuatu yang ada di luar dirinya jadi dia mempersiapkan jalan bagi raja kemuliaan jadi dia menunjukkan ada sesuatu yang ada di luar dirinya dia tidak merasa bahwa dia nabi dia juga tidak merasa dia orang besar dia juga tidak merasa dirinya mesias tetapi dia berani menyatakan dia adalah pembuka jalan untuk hadirnya mesias nah di dalam ayat 11 saudara dikatakan di dalam Matius pasal 3 Matius pasal 3 dikatakan ayat 11 aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api jadi Yohanes saudara mempertemukan manusia dengan Tuhan itulah suara kenabian dan apa yang dia lakukan adalah membaptis saudara dan saya ketika kita percaya dia sebagai percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan itu yang dijalankan Yohanes menunjukkan pola-pola pertobatan yang memang Tuhan Yesus akan genapi ketika nanti dia menunjukkan dirinya juga kepada dunia seperti Yohanes ya Malekan 4 ayat 5 berkata Allah mengutus Elia menjelang hari Tuhan dua raja-raja 1 ayat 18 berkata pakaian Yohanes itu dari bulu ontak makanannya dari madu ya belalang itu adalah makanannya itulah bahagian dari penunjukan suara kenabian di dalam diri Yohanes karena Yohanes dipersiapkan atau mempersiapkan jalan bagi raja kemuliaan dan seterusnya dikatakan nah Yohanes dikatakan Yohanes pembaptis karena dia melakukan baptisan tetapi saudara harus mengerti baptisan Yohanes adalah untuk pertobatan dan pengampunan dosa ya di dalam air 11 yang tadi saya sudah bacakan aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan ini ini tidak berarti bahwa baptisan itu sendiri bisa mengampuni dosa tanpa adanya iman dan penyesalan dosa kita tidak mungkin bisa diampuni baptisan Yohanes dengan baptisan Kristen itu saudara ada yang bisa kita lihat pada prinsipnya sama tapi ada beberapa perbedaan yang pertama baptisan Yohanes menekankan pertobatan baptisan Kristen menekankan iman jadi untuk kita orang percaya Yisus sebagai Tuhan dan Juru Selamat waktu kita dibaptis itu tanda kita beriman kepada Kristus Yisus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita percaya Yisus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan melakukan baptisan itu adalah langkah iman orang percaya melakukan baptisan yang seterusnya dikatakan baptisan Yohanes untuk orang Yahudi saja baptisan Kristen untuk segala bangsa karena Matis 28 ayat 19 berkata demikian baptislah mereka di dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus yang seterusnya C baptisan baptisan Yohanes tidak berhubungan dengan penerimaan roh kudus ya di dalam kisah Rasul pasal 19 ayat 2 dan 3 itu dijelaskan baptisan Kristen berhubungan dengan penerimaan roh kudus tetapi baptisan yang dibaptiskan oleh Yohanes dan murid-muridnya adalah bukan baptisan yang berhubungan dengan penerimaan roh kudus ya tapi kalau kekristenan ada dasarnya kisah 2 38 berkata waktu Petrus berhutbah di antara sekian ribu orang dikatakan tiga ribu orang bertobat pada saat itu dan orang-orang banyak berseru kepada Petrus apa yang harus kami lakukan dan Petrus berkata bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus maka kamu akan diampuni dan kamu akan menerima karunia karunia roh kudus wow luar biasa pertobatan itu menghasilkan kedekatan yang luar biasa kepada Tuhan dan mendapatkan anugerah atau karunia-karunia yang dasar yang ala janjikan kepada kita Petrus berhutbah demikian dan saudara itu begitu luar biasa ya keberanian Petrus memperkatakan nilai-nilai pertobatan nah saudara ketika diperintahkan untuk dibaptis saudara beda saudara ya di dalam baptisan Yesus dikadang akan membaptis dengan roh dan api ada tiga pemahaman tentang baptisan api yang pertama satu mengenai penerangan jadi penerangan itu adalah menerangi di dalam kegelapan penerangan penerangan itu juga membimbing kapal di tengah laut kalau saudara lihat ada mercusuar di tepi pantai atau di di tengah karang-karang di tengah laut yang ada apa curang-curang karang nah itu didirikan mercusuar supaya kapal waktu lewat bisa melihat oh ada 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 mercusuar ada lampu yang berputar-putar yang yang menandakan bahwa jangan kemari karena disitu ada karang yang berbahaya demikian juga saudara penerangan lampu kalau kita jalan malam-malam kita membawa lampu obor dan sebagainya untuk menuntun kita jalan di dalam kegelapan demikianlah pemahaman tentang baptisan api yang pertama dikatakan Yesus adalah terang itu dia adalah terang dunia dia adalah yang menerangi seluruh isi dunia ini yang penuh dengan kegelapan dan dikatakan Yesus membimbing orang dalam kebenaran Yesus membimbing orang kepada Tuhan yang seterusnya pemahaman tentang baptisan api api itu melambangkan kehangatan kalau saudara malam-malam kita di pegunungan di tempat udara dingin kita membakar api ungun untuk menghangatkan tubuh kita karena kedinginan cuaca di sekitar dan cara menghangatkan dengan kita membakar api ungun dan kita duduk dekat dengan api ungun sehingga kita merasakan kehangatan dan kita tidak takut dengan adanya kedinginan Yesus datang membawa kehangatan kepada manusia ketika manusia penuh dengan kedinginan kebekuan kehidupan yang tidak dapat lagi dilakukan apa yang mesti dilakukan tetapi Kristus terang dunia memberikan kehangatan kepada saudara dan saya sehingga kita yang tadinya dingin beku sepertinya mati tetapi ketika roh Allah yang menyala-nyala itu ya ada di dalam diri kita maka kita akan bernyala-nyala kita menuhi dengan kehangatan dan kepanasan roh Allah nah saudara-saudara demikian yang ketiga digatakan mengenai pembersihan atau mengenai penyucian jadi roh api itu menunjukkan tentang pembersihan penyucian atau pemurnian ini juga mengandung pengertian dihancurkan ya contoh emas yang begitu keras ya saudara supaya dia bisa semurni dia dikumpulan dia sebuah batu atau apa saja tanah nah dia harus dibakar saudara-saudara sampai dia lumer dan menghasilkan pemisahan antara tanah batu-batu yang lain kotor-kotoran yang lain sehingga tinggal emasnya sendiri jadi api itu melambangkan pembersihan penyucian atau pemurnian seperti emas sehingga hasilnya nanti membuat emas itu menjadi benda yang berharga demikian juga kita orang percaya ketika kita percaya Isis sebagai Tuhan dan Juru Selamat banyak orang nanti menjadi musuh kita menjadi lawan kita Matius berjelaskan ketika kita percaya Isis sebagai Tuhan dan Juru Selamat papamu akan menjadi musuhmu mamamu akan menjadi musuhmu suamimu akan menjadi musuhmu istrimu bisa menjadi musuhmu bahkan serkan sekitar kita akan menjadi musuh kita karena itu sudah perkataan firman waktu kamu percaya Isis Kristus kamu akan mengalami pemurnian untuk membuktikan apakah kamu sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau masih mencintai dunia ini mencintai orang tua mencintai istri mencintai suami mencintai anak mencintai uang dan sebagainya tetapi sebenarnya kalau kamu sudah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dialah satu-satunya kekasih jiwa saudara dan saya yang yang seterusnya dikatakan tentang api itu adalah mengenai pemisahan api itu memisahkan saudara contoh gandum di tempat pengirikan gandum itu dilempar ke atas yang berat jatuh ke bawah yang ringan terlempar jauh sehingga akhirnya yang terlempar jauh terpisah itu jerami-jerami itu dipisahkan setelah itu dibakar jadi baptisan air itu melambangkan pemisahan yang tadi saya juga jelaskan keluarga jadi terpisah suami dengan istri karena kepercayaan kepada kristus istri dengan suami orang tua dengan anak anak dengan orang tua dan itu yang terjadi dan seterusnya dikatakan bertobatlah dalam bahasa ibraninya ini pengertian orang yahudi saudara ya tentang pertobatan ini bertobatlah atau tesubah yaitu kata benda saudara sedangkan kata kerjanya adalah sub berarti kembali nah ini pertobatan dari sisi orang yahudi pertobatan adalah kembalinya seseorang dari kejahatannya kepada Tuhan kejahatannya itu sama sekali ditinggalkan lalu kembali kepada Tuhan itulah yang dibengerti oleh orang yahudi tentang pertobatan dalam pemahaman orang yahudi tentang pertobatan ada dua hal yang saya mau menjelaskan kepada saudara yang pertama tuntutan etis yang hampir selalu menakutkan yang kedua ada janji-janjinya yang mengembirakan jadi ketika kita berdosa melanggar perintah-perintah Tuhan hukumannya luar biasa menakutkan kalau saudara baca di dalam kitab perjanjian lama bagaimana ala menghukum orang-orang yang berdosa itu mengerikan sepertinya langsung dihukum nah seterusnya pertobatan selalu bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja jadi tidak ada batas waktu atau saudara pertobatnya nanti nggak bisa saudara begitu sungguh-sungguh hari ini juga dengar firman Tuhan hari ini hari ini juga bertobat atas hidupmu yang lama karena firman Tuhan ini diperkatakan saat ini juga berlaku untuk kita yang membaca saat ini hidup dengan tidak benar ya pertobatan adalah sesuatu yang sangat esensial saudara nggak bisa mengaku menjadi orang percaya kalau hidupmu masih tidak benar saudara masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar melanggar firman ala saudara belum melakukan hal yang esensi yaitu pertobatan yang sungguh-sungguh pertobatan itu berlangsung sepanjang hidup ya ketika kita merasa mengecewakan seseorang keluar kata-kata yang kurang baik sikap yang tidak baik tindakan-tindakan yang tidak baik saudara begitu kita sadar buru-buru bertobat nah itu bisa seumur hidup karena kita manusia terus harus berjaga-jaga saudara kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar jadi sampai waktu kita ada dalam dunia ini kita terus harus berjaga-jaga pertobatan itu harus terlihat dengan perbuatan tingkah laku dalam kehidupan pertobatan harus juga diperlukan melalui pengakuan ya 1 Yohanes 1 Eit 9 berkata jika kamu mengaku dosamu maka ia setia dan adil ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu nah saudara jelas pertobatan itu juga harus melalui pengakuan saudara gak bisa bilang saya orang yang sudah bertobat tapi saudara tidak berani memperkatakan pertobatanmu kepada dunia ya ayat-ayatnya banyak sekali saudara ya pertobatan Israel yang menyeluruh satu hari saja akan membuat Mesias datang jadi begitu pentingnya pertobatan bagi orang Yahudi sehingga dikatakan membawa Mesias itu datang ke dalam dunia nah itulah pertobatan yang sangat pokok di dalam prinsip-prinsip kepercayaan Yahudi yang menurut saya juga sama untuk kita orang percaya karena pertobatan adalah titik balik untuk menjauhi dosa dan mendekati Tuhan demikianlah firman Tuhan hari ini berselancar dalam kebenaran Tuhan Yesus memberkati Amin terima kasih atas dukungan Anda terima kasih atas dukungan Anda